Halo teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di channel saya Channel yang membahas khusus dunia alat berat Jadi hari ini saya berada di workshop Gaya Makro Traktor Balikpapan, Kalimantan Timur Dan hari ini saya dikasih kesempatan untuk mereview salah satu brand yaitu Brand Santuy, doser seberat 56 ton ini teman-teman Yaitu dengan tipe DH46C3 Jadi doser ini sendiri desainnya itu sangat bagus dan sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih Untuk melihat seperti apa kondisinya, bagaimana performanya dan desainnya, ayo ikutin terus saya selanjutnya Oke teman-teman, jadi seperti ini doser Santuy dengan model DH46C3 Dan C3 merupakan doser terbaru di awal tahun 2023 Dengan desain yang sangat canggih dan tentunya sudah kelas premium ya Apalagi doser ini sendiri merupakan doser pertama kali dengan tipe yang paling besar dari Santuy dipasarkan di Indonesia Dan selanjutnya teman-teman, untuk mereview lebih jauh tentang kecanggihan dari doser yang merupakan keluaran terbaru di 2023 ini Hari ini saya ditemani langsung oleh tim dari dealer Gaya Makmur Traktor Oke kita langsung saja ke orangnya teman-teman Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan spesifikasi seperti apa, saya juga telat masuk sini Jadi nanti saya akan bantu dijelaskan di area dalam kabinnya Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ini pakai engine Cummins, dia 510 horsepower Coba kita lihat di blade-nya aja ya Coba kita lihat di blade-nya aja ya Dengan kapasitas blade-nya itu atau blade kapasitasnya itu di 13,7 meter kubik Nah ini model blade-nya tentu kalian bisa lihat Besar, sangat tinggi Saya aja pendek ini blade-nya Jadi untuk projek-projek besar mungkin ini menjadi pilihan Ketika produksinya sangat tinggi Saya pikir ini menjadi pilihan doser-doser ukuran seperti ini Ini memang cocok untuk ditambang batubara ya Ya benar sekali Jadi untuk proses OB ya Nah mungkin kita langsung cek di dalam kabinnya Oke berarti kita lanjut ke dalam kabin dulu Oke siap Oke teman-teman kita lanjut untuk review di dalam kabin Silahkan Mas Aldo Oke teman-teman jadi seperti ini area dalam kabin dari doser santuy Yang terbesar ini teman-teman Jadi seperti yang kalian lihat di dalamnya itu sangat simpel Ini ada joystick Sebelah sini joystick untuk menggerakkan track-nya teman-teman Dia sebelah kiri ya Ya untuk menggerakkan arah ke depan, kiri kanan Sementara yang sebelah kanan saya ini dia fokus untuk menggerakkan blade yang ada di depan Oh yang untuk blade di depan ya Ya diarahkan miring ataupun arahkan ke depan juga Untuk steering blade segala di sini ya Jadi yang sebelah kanan Seperti yang kalian lihat ini sangat simpel area dalam kabinnya Di sebelah sini ada untuk lampu, wiper Kemudian sebelah sini ada untuk AC kemudian audio Jadi teman-teman yang suka musik bisa nyalakan audionya Sangat nyaman buat operator ini ya Ya sebenar sekali om Kemudian bagi yang gak suka AC mungkin pilihannya ada kipas juga Nanti kursi duduknya kalau misalnya kalian kurang nyaman seperti ini kalian bisa atur Ini yang di kedepankan bisa di setel ya Bisa di setel ya Ini yang juga bisa Sabuk kawanan lengkap juga Ini untuk locknya Ke atas ke bawah buka ke atas untuk kunci Untuk locknya di atas kunci ya Di area depan sini monitornya Oke kita bagian monitor dulu ya Enaknya ini monitornya sudah touchscreen Nah kalian bisa pilih sendiri Udah canggih banget ya Nah ini tinggal nanti kalian pelajari monitornya seperti apa Ya ini kalau di ini kan kelihatan ini untuk Pilihan-pilihannya RPM semua udah digital system Sudah ada disini Udah full digital system nih Jadi operator itu sangat mudah Sangat memudahkan untuk operator Paling tidak mas untuk operator ini harus training dulu nih Disekolahkan dulu ya Ya saya pikir untuk keselamatan unit Pengetahuan dari operator sangat penting untuk kita pelajari lebih detail Ya Karena ini kan unit besar Saya pikir untuk owner juga investasi besar Jadi harus di pelajari lebih detail oleh seorang operator Tapi saya jamin deh operatornya itu sangat mudah Untuk mengoperasikan unit ini Nah seperti yang kalian lihat Ini sudah enggak seperti tipe-tipe yang sebelumnya Ini sudah mudah Karena joystick tinggal kalian gunakan Untuk pekerjaan teman-teman di Gimanapun lah Dikonstruksi maupun ditambang Tapi yang gede ini biasanya dibagak ditambang Ditambang ya Ya ini cocok banget ini untuk areal pertambangan Ya jadi enaknya ini sudah full ini om Full hidrostatik untuk transmisi Iya Jadi untuk transmisi sendiri sudah enggak pakai yang seperti yang sebelumnya Yang keluaran lama Ini udah full hidrolik sistem kan Iya Jadi berarti sistem untuk travelingnya itu sudah seperti eksepator ya Pakai motor hidrolik ya Iya Lebih enak lah om Pakai motor hidrolik ya Santuy sih Saya namanya lah Santuy Iya iya Saya pikir untuk teman-teman yang mau paham lebih detail Ya silahkan coba sendiri unit ini Oke oke Kita lanjut review undercarriage Yang ini adalah cylinder steering bleed Yang sebelah kanan ya Kemudian ini adalah lift cylinder sebelah kanan Fungsinya untuk turun naik bleed Kemudian yang ini adalah cylinder steering bleed sebelah kiri Dan ini adalah lift cylinder sebelah kiri Dan ini adalah lift cylinder sebelah kiri Ini adalah frame daripada bleed Jadi frame ya Ini adalah stabilisernya Kemudian ini adalah idler Tracker Ini adalah link Shoe Atau track shoe Ini adalah carry roller Kiri dari carry roller ini untuk menopang track link Dan ini adalah sprocket atau segmen Dan yang ini adalah travel motor Jadi sistemnya sendiri sudah full hidrolik seperti eksepator Untuk menggerakkan track link maju mundur Kita lanjut ke bagian bawah Ini adalah track roller Desainnya sudah sangat bagus Dan lebih bagus dari yang keluaran sebelumnya Jadi desainnya ini bisa meredam kecutan ke kabin Lebih halus Kita lanjut bagian belakang Yaitu komponen repair system Jadi untuk repair system ini sendiri Tipenya adalah single Dan pada saat kita mengoperasikan Atau operator mengoperasikan repair Itu unit tidak boleh di steering Atau di belak ke kiri atau belak ke kanan Kemudian untuk lampu-lampu kerja bagian belakangnya ini Semuanya sudah LED Atas Samping Kemudian ini adalah emergency shutdown Jadi kalau ada terjadi sesuatu bisa dimatikan dari luar Untuk engine nya Dan kedua selinder ini adalah selinder untuk menggerakkan repair Berikutnya ini adalah undercarried atau track link sebelah kanan Jadi untuk nama-nama komponen nya sama seperti yang sebelah kiri tadi Yaitu travel motor segmen Kemudian Kemudian fungsinya juga sama untuk Maju mundur track link Atau unit Kemudian bagian bawah ini adalah track roller Dengan desain yang lebih bagus Karena sudah bisa meredam kejutan pergerakan track link ke kabin Jadi pengantar kejutannya itu diperhalus Kita lanjut ke ruang mesin Jadi untuk engine nya sendiri menggunakan engine Kamins QSX15 Gross power nya 510 hp Kemudian untuk desain penempatan-penempatan komponen-komponen perawatan dan pemeliharaan unit ini Sangat memudahkan teknisi untuk pemeliharaan dan pengecekan Kita cek bagian kapasitas fuel Untuk tanki solar sendiri berada di belakang kanan kabin operator Fuel sendiri tanki nya berkapasitas 880 liter Dan bersebelahan dengan tanki fuel adalah tanki oli hidrolik Doser santui di awal tahun 2023 Yang merupakan keluaran terbaru terbesar Dan tercanggih ini memang sangat cocok digunakan di dunia pertambangan batubara dan lokasi baru IKN Nusantara Oke teman-teman review doser terbaru tercanggih di awal tahun 2023 Yaitu doser santui DH46C3 Cukup sampai disini dulu Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari PT Gaya Makmur Traktor Yang sudah memberikan kesempatan dan mengizinkan saya untuk mereview doser terbarunya ini Dan semoga informasi yang saya berikan pada kali ini Bermanfaat bagi teman-teman semuanya Dan sampai jumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!